Surat Al-Kahfi Kata Limang Darukudni Rahimahullah Tidak ada satu hadis pun yang sahih Yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin Kecuali surat Al-Kahfi Kalau keutamaan membaca surat Al-Kahfi Di hari Jumat Itu datang dari beberapa sahabat Ada dari Ali bin Abi Talim Ada dari Zaid bin Khalid al-Juhani Ada juga dari Aisyah Ibn Omar, Abu Farirah, Ibn Abbas Abu Sayyid al-Fudri Radiyallahu anhu ajumain Tapi semuanya datang dengan sanat yang lemah Kecuali yang datangnya dari Abu Sayyid al-Fudri Radiyallahu anhu Disebutkan dari Abu Sayyid al-Fudri Radiyallahu anhu Man qara'a surat Al-Kahfi Laylatal Jumu'ah Adha'alahu minan nur Fima bainahu Wabaynal baytil atiqa Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi Laylatal Jumu'ah Disebut malam Jumu'ah Adha'alahu minan nur Maka Allah akan memberinya cahaya Fima bainahu wabaynal baytil atiq Antara dirinya dengan Ka'bah Maksudnya apa? Allah akan memberikan dia Hidayah Hidayah digambarkan seperti Cahaya yang menerangi kegelapan Kesesatan itu adalah kegelapan Hidayah itu adalah cahaya yang menerangi Ya Nah ini yang dimaksud Allah akan memberikan cahaya Ya Artinya dia akan diberikan hidayah Dijauhkan dari kemungkaran Diberikan hidayah Petunjuk kepada kebenaran Nah Allah akan menjaga dirinya Dari satu Jum'at Ke Jum'at yang lainnya Disebutkan dalam riwayat yang lain demikian Man qara'a surat Al-Kahfi Fi yawmil Jumu'ah Adha'alahu minan nur Mabaynal Jumu'acayin Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi Di hari Jum'at Di hari Jum'at Kalau tadi malam Jum'at Kalau ini hari Jum'at Maka Allah akan memberikan cahaya Antara dua Jum'at Antara dua Jum'at Ya Ini sanatnya sahih Hanya saja Ada dua permasalahan Dari hadis ini Permasalahan yang pertama Apakah Ini ucapannya Nabi Ataukah ucapannya Abu Sa'id Al-Khudri Itu permasalahan yang pertama Kalau perkataan Nabi Berarti diistilahkan hadis ini Marfur Kalau hanya sepatas ucapannya Abu Sa'id Al-Khudri Dan dia adalah salah-salah sahabat Berarti dihukumi Maukuf Nah ini ada silam pendapat Di alangan ulama Ahli hadis Nah Mayoritas ulama Ulama ahli hadis Seperti Al-Ibam An-Nasai Al-Ibam An-Tamrani Al-Darukudni Dan bari haqi Mengatakan Ini adalah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri Jadi mawkuf Tapi sebagian lainnya Mengatakan Ini marfur Ini ucapannya Nabi S.A.W Seperti Al-Habid Ibn Hajar Al-Sukalani Termasuk juga Al-Shayy al-Albani Rahimahullahu Ajma'in Ya Itu permasalahan pertama Ya Tapi Jemaah Rahimah Ini Warahimahumullah Sekalipun Ada perbedaan Dalam masalah Apakah ini Mawkuf Atau marfur Apakah ini ucapan Yang Usahid Al-Khudri Atau keucapannya Nabi S.A.W Yang jelas Kalaupun mawkuf Ini dihukumi marfur Dihukumi marfur Kalau mawkuf Artinya Kalaupun ini dianggap Ucapannya Abu Sa'id Al-Khudri Dihukumi marfur Maksudnya Kemana apa Dihukumi marfur Karena Abu Sa'id Al-Khudri Berbicara tentang Satu perkara yang goib Ya kan Berbicara tentang Perkara yang goib Tentang Keutama Surat Al-Kahfi Bisa memberikan cahaya Gak mungkin Sahabat ini Berbicara Tentang perkara gaib Tapi Dari dirinya sendiri Kita harus Besenudhan Ya Pasti Abu Sa'id Al-Khudri Berbicara Tentang perkara gaib Disebabkan apa Karena dia Karena dia Mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu yang dimaksud Mawkufun Lahu Hukmul Marfur Hadis yang Mawkuf Walaupun itu Ucapan sahabat Tapi Karena berbicara Tentang perkara gaib Maka Hukumnya Adalah Hukum Marfur Seperti Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Permasalahan yang Pertama Ya Nah